Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Hanyar di Bandung Saya minta kepada ustad-ustad seperti Abdul Somad Tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain Seperti fatwa dia tentang jihad istishadiyah Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu Anda kalau memang betul-betul menjadi ustad ajarkan kesejukan kepada umat Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang Tolong jangan giring kami kepada arak kebencian cacimaki kekerasan Yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain Termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal Karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri Kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas Legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri Tiga tahun yang lalu, diviralkan lagi Tapi video itu di-cut, dipotong Saya masih ingat, tempat lokasi masjid itu An-Nur, kajian sumuh Sabtu Pertanyaan jamaah pakai kertas waktu itu Apa pendapat Ustadz tentang bom bunuh diri di Palestina? Begitu bunyi pertanyaannya Lalu saya menjawab Bahwa, jangan katakan itu bom bunuh diri Tapi katakanlah itu gerakan mati syahid Karena saudara kita yang di Palestina itu bukan bunuh diri Tapi dia mati syahid Lalu video itu dipotong Ketika beberapa saat yang lalu ada Meledak bom panci di kampung Melayu Video itu viral Lalu kemudian yang belakangan ini di Surabaya Viral lagi Nanti ada kompor orang meletup Viral juga di video itu lagi Perlu diluruskan Beda antara di Palestina dengan luar Palestina Apa bedanya? Karena Nabi membedakan Antara non-muslim yang di Makkah Dengan non-muslim yang di Madinah Di Madinah juga Nabi hidup bersama Bani Kainuqa Bani Nadir Bani Quraizah Bani Kampung Khaybar Itu juga non-muslim Tapi Nabi hidup bersama Sedangkan Abu Ja'al, Abu Lahab, Abu Sufyan Waktu belum masuk Islam yang ada di Makkah Itu tidak apa bedanya Yang di Madinah ini Dhimmi, damai Sedangkan yang di Makkah Itu harbi, perang Kapan menjadi damai? Kapan jadi perang? Jadi tak boleh kita sweeping pukul rata Non-muslim yang ada di Palestina Yahudi, Israel Zionis lagi Lebih spesifiknya Itu adalah harbi Buka surat Al-Mumtahanah Ayat 8 Kalau mereka yang non-muslim itu Tidak mengusir kamu Dari kampung halaman kamu Tidak memerangi kamu Tidak mengusir kamu Dua, tidak mereka lakukan Tidak diperanginya kamu Tidak diusirnya kamu Dari kampung kamu Maka kata Allah Antabarruhum Kamu boleh buat baik pada mereka Watuksitu ilaihen Dan bersikap adil Coba lihat bagaimana indahnya bahasa Al-Quran Selama mereka tidak memerangi kamu Selama mereka tidak mengusir kamu Dari kampung halaman kamu Berbuat baiklah kamu pada mereka Dan bersikap adillah pada mereka Kenapa ini tidak berlaku di Palestina? Karena orang Israel sudah melanggar dua Orang Israel memerangi Palestina Dan orang Israel mengusir orang Palestina Jadi jangan dijeneralisir Jangan dipotong Nah ini malam ini kita klarifikasi Nah, bagaimana dalilnya Bahwa orang Palestina Yang meledakkan diri di tengah kerumunan tentara Israel itu Kenapa disebut diamati syahid? Mana dalilnya? Buka sahih muslim Nih, saya bacakan Ketika Nabi sedang berada Dengan sahabat Pada perang Uhud Bapak ibu yang pergi umrah di bukit Uhud Perang Uhud tahun ketiga Waktu itu Nabi terkepung Dikepung oleh Kabir Quraish Yang menyerang dari Makkah Pimpinannya Abu Sufyan Datang mereka ke kota Madinah Menyerang Saat itu kondisinya perang Lalu kemudian Salah seorang dari yang ada di samping Nabi ini Musuh di depan Genting Di samping Nabi ada tujuh orang Ansar Lalu kemudian Apa kata dia? Kata Nabi Siapa di antara kalian ini Yang berhasil mengusir Gerombolan orang Kabir Quraish itu? Maka mati syahid dia Dia akan bersama aku di surga Maka masuklah Satu persatu Pasukan Nabi ini Kedalam gerombolan Dapat dipastikan Pasti mati Karena dia sendirian masuk Sedangkan barisan musuh itu ramai Sembilan puluh persen Pasti mati Sembilan puluh persen Mungkin mati Masuk dia ke dalam Lalu kemudian Dia tebaskan pedangnya Banyak tentara Musyrik itu meninggal Dan akhirnya dia pun juga meninggal Sebagai mati syahid Jadi bukan Dalam keadaan Aman Bukan-bukan dalam keadaan Bertetangga Lalu meledakkan diri Ini tidak begitu keadaannya Peristiwa bom bunuh diri Di Mapolsek Astana Anyar Bandung Jawa Barat Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022 Pukul 8.20 Waktu Indonesia Barat Memantik reaksi Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia Islah Bahrawi Menurut Islah Cerama seperti yang disampaikan Ustadz Abdul Somad Terkait tafsiran Berupa patwa gerakan Bom bunuh diri Harus dihentikan Pasalnya Pernyataan Ustadz lulusan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir itu dinilai Dapat memicu perpecahan Menyikapi bom bunuh diri Yang terjadi di Polsek Astana Anyar Bandung Saya minta kepada Ustadz-ustadz Seperti Abdul Somad Tolong hentikan Membuat patwa-patwa Yang justru memancing orang Untuk ingin membinasakan orang lain Seperti patwa dia Tentang jihad istisya dia Katanya Islah menilai Jika pernyataan Somad tersebut Dapat menggiring publik Kepada tindakan intoleran Yakni kekerasan Dengan cara bom bunuh diri Oleh sebab itu Patwa tersebut Diminta untuk dihentikan Karena bertentangan Dengan ajaran Islam Mohon hentikan ini Karena Islam Tidak mengajarkan Seperti itu Anda kalau memang Betul-betul menjadi Ustadz Ajarkan kesejukan kepada umat Jangan giring umat Kepada aksi-aksi Untuk melakukan kekerasan Atas nama agama Terangnya Lebih lanjut Kata Islah Patwa-patwa yang disampaikan Somad justru Membuat Islam Dinilai semakin berkesan Identik dengan aksi terorisme Dan mengarah kepada aksi Membinasakan orang lain Apapun ajaran Anda Apapun tafsir yang Anda pegang Tolong jangan giring kami Kepada arah kebencian Caci maki kekerasan Yang justru ingin memberikan Kebinasaan-kebinasaan Kepada orang lain Termasuk menghalalkan Darah orang lain Atas nama agama Peristiwa bom bunuh diri Di Mapolsek Astana Anyar Bandung Jawa Barat Rabu tanggal 7